Kue Emping Melinjo Please, 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 jangan didangkan kue ini di atas meja tamu dengan kondisi toples terbuka, karena dijamin tamumu bakalan nggak pulang-pulang dan nggak mau berhenti ngemilnya. Ya, ini kue si buruk rupa, tapi kalau udah makan ini, fix auto nagih. Sini aku ajarin cara bikinnya. Sekaligus, di akhir video akan aku bagikan cara menghitung HPP dan harga jualnya. Oh ya, ini juga aku jadikan resep bonus di kelas online kue kering premium tradisi lebaran di online kelas ByteRD. Buat kamu yang sudah ikutan, gimana? Jadi menang banyak kan? Resepnya asli simple banget. Pertama-tama kamu goreng emping sendiri, atau beli keripik melinjo yang sudah jadi. Habis itu ditumbuk. Boleh pakai blender sampai halus, tapi kalau aku sukanya ditumbuk kasar begini, jadi ntar bakalan masih terasa tekstur empingnya. Bahan lainnya, butter, tepung terigu, protein rendah, gula halus, keju cedar parut, dan sedikit garam. Udah, detail resepnya sudah aku bagikan di kelas online-nya ya. Buat kalian yang belum ikutan kelas online-nya, ngapain lama-lama? Masa harus nunggu cap-cip-cup kembang kuncup dulu baru daftar? Keburu tetangga, teman, atau saingan kamu yang bikin duluan lho? Baru deh nyesel. Oke, setelah adonan tercampur semua, prosesnya sama seperti di video bikin kastengel yang praktis di beberapa VT sebelum ini ya. Nah, setelah ditata di loyang, panggang dalam oven dengan suhu 125 derajat Celsius selama 45 menit. Nah, kalau udah matang, tunggu sampai bener-bener suhu ruang, baru kemas dalam toples. Oke, sekarang kita hitung HPP dan harga jualnya. Sudah aku tulis di video, kamu tinggal screenshot aja ya. Jadi, sejak umur berapa, kamu baru tahu...